Jika Nirina Zubir lega karena kasus mafia tanah yang membelitnya akhirnya selesai, Ririn Ekawati juga tak kalah bahagia karena hubungannya dengan Dovin Maula Jamil, sang putra sambung, semakin erat. Tapi benarkah Ririn butuh waktu panjang untuk melakukan pendekatan dengan anak Ibnu Jamil dari pernikahan pertamanya? Lalu seperti apa potret kedekatan mereka dalam kehidupan sehari-hari? Semua akan kami ungkap dalam sensasi terkini hari ini. Ririn Ekawati benar-benar bertabur bahagia. Sejak menikah dengan Ibnu Jamil pada 30 Januari 2021 lalu, hidup Ririn terlihat begitu sempurna. Namun siapa yang menyangka, dibalik semua yang dirasakan Ririn sekarang, terselip kisah pilu kalau kehadirannya ditolak oleh Dovin putra Ibnu Jamil dari pernikahan pertama. Pahit memang, tak mudah juga bagi Ririn untuk menerima kenyataan. Tapi untungnya, semua masa sulit itu telah berlalu. Kini hubungan Ririn dan Dovin tak berjarak. Dan Dovin pun menerima keberadaan putri-putri Ririn dari pernikahan pertama dan kedua. Seperti yang dilihat di sosial media, tapi itu hanya 80 persen. 20 persennya mereka deket banget di rumah. Sering ngobrol. Dovin juga sayang sekali sama Kat Lea. Ya mereka, apa ya? Kakak adik yang menurut aku pas lah. Kakaknya cool, adiknya agresif. Jadi kakaknya cuek, adiknya tetep teka gitu. Ya Dovinnya nggak bisa nyelak, tetep mereka bisa deket. Alhamdulillah. Semoga aku terus sampai keset. Dovin juga sekarang kan sibuk ya, karena udah kelas. Dia ada pelatihan-pelatihan juga. Jadi seminggu sekali dia ke rumah, nginep juga di rumah. Paling pas dia nginep aja baru bisa main sama Kat Lea. Ya senang. Ya semakin besar. Semakin mudah-mudahan bisa lebih mandiri. Bisa bertanggung jawab sama apa yang dia lakukan gitu. Dan mudah-mudahan bisa menjadi anak yang membanggakan buat orang tua. Penolakan Dovin terhadap Ririn tiga tahun silam mungkin bisa dibilang wajar. Pasalnya tak ada yang menyangka Ririn dan Ibnu ternyata memendam rasa. Dan tak ada yang menyangka pula keduanya kini dipersatukan dalam ikatan suci pernikahan. Di mata Dovin, Ririn mungkin adalah sosok asing. Namun bagi Ibnu, Ririn tentu saja bukan orang baru. Karena mereka sudah saling mengenal sejak 2002 silam. Lantas seperti apa cara Ririn mendekati Dovin hingga bersedia menerimanya sebagai ibu sambung? Benarkah Ririn sempat mengalami kesulitan menaklukkan hati Dovin? Mengingat saat menikah dengan Ibnu, usia Dovin baru 14 tahun? Ngobrol-ngobrol standar aja gitu. Karena biasa anak, biar dia ngobrol sama papaknya dulu. Setelah dia ngobrol sama papaknya, paling nanya kegiatannya apa. Ngobrol santai aja. Sharing juga enggak. Cuman paling kalau akunya yang banyak nanya. Karena kan anak-anak zaman sekarang ya. Kayaknya kita yang harus lebih banyak nanya ke mereka. Proses panjang menata hidup dengan segala drama yang terjadi telah dilalui Ririn Ekawati. Dan Ibnu Jamil dipilih Ririn sebagai pelabuhan terakhir, menjadi cinta sejatinya hingga akhir hayat nanti. Mungkin Ibnu Jamil bukan manusia yang sempurna. Namun sejak berstatus sebagai suami Ririn, Ibnu mampu memberikan yang terbaik. Termasuk mengajak sang istri untuk mencintai dunia olahraga lari. Aku tuh orangnya sebenarnya bukan tipe yang ikut-ikutan. Nikah sama Ibnu setelah 3 tahun, nemenin dia maraton kemana-mana. Baru pas udah 3 tahun, baru aku mau tergerak hati aku untuk ikutan. Itu pun bukan karena dipaksa atau diajak. Tapi karena aku melihat waktu itu pas nganterin Ibnu di Chicago Marathon, ada seorang ibu-ibu mungkin umurnya kayak 60-an gitu ya. Dia masih kuat lari dan aku senyum di garis finish. Terus aku gini, wah hebat banget. Masa aku yang umur 40-an gak bisa? Makanya harus pake coach yang benar. Kenapa? Karena kalau kakinya overused juga nanti aku cedera. Makanya aku pertama kali memutuskan untuk oke aku mau ikutan lari, aku minta Ibnu cariin coach. Karena aku gak mau asal-asalan juga. Karena kan harus benar-benar nyaman dan safe juga buat kita yang baru mulai. Jadi kalau lari sama dia aku ditinggal. Jadi aku gak mau sama dia. Iya soalnya dia kalau pesirin agak-agak apa ya, saya tertekan. Jadi udah duluan aja deh dia gitu. Iya, iya mulai suka lari. Gara-gara Ibnu pokoknya semua jadi suka lari.